Hari ini pemerintah partai politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta akan menandatangani koalisi permanen untuk DPR. Penandatanganan itu digelar di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Dan bagaimana informasi selengkapnya terkait koalisi permanen itu? Kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanelia langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta. Ya Sadrina, seperti apa kegiatan penandatanganan koalisi permanen sore ini? Ya Doni, deklarasi koalisi merah putih permanen untuk parlemen ini sudah diperlukan. Gerindra, kemudian ada Burizal Bakri dari Golkar, Anies Mata dari PKS, MSK Band dari PBB, kemudian Pan Hatara Jasa, dan juga Surya Darmali dari P3, dan Demokrat perwakilannya adalah Nahrohi Ramli. Sementara deklarasi ini memang ditujukan untuk memperkuat kedudukan dari koalisi partai Prabowo-Hatta ini, koalisi merah putih di parlemen untuk periode 2014-2019. Dan nantinya jika Prabowo-Hatta ini menjadi presiden dan juga wakil presiden, ini koalisi parlemen ini akan dibawa ke pemerintahan ataupun lembaga ekskutif, dan nantinya memungkinkan untuk dipergunakan ataupun di oleh di bawah DPR, yaitu di DPRD. Dalam deklarasi ini juga diatur hak kewajiban, kemudian juga pelembagaan dan juga mekanisme dari manajemen koalisi lima tahunan. Dari ketua masing-masing ketua partai ini, dengan adanya deklarasi koalisi permanen ini diharapkan dapat tetap menjunjung tinggi dari NKRI, Pancasila, kemudian Bineka Tunggara Ika, dan juga Undang-Undang 1945. Dengan adanya deklarasi ini, juga diharapkan akan terciptanya stabilitas dan juga efisiensi dari pemerintahan. Ya, Sadrina, bagaimana dengan hitung-hitungan yang Anda simak terkait dengan kekuatan koalisi permanen di DPR yang sudah ditangani oleh Kubu Prabu Hatta, kalau dibandingkan dengan koalisi yang digalang oleh Kubu Jokowi-JK itu sendiri? Ya, Doni, jika kita memprediksi ataupun kita melihat peta kekuatan diada di parlemen dengan adanya deklarasi koalisi parlemen ini, maka ada tujuh partai yang menjadi koalisi merah putih, yaitu Gerindra, PAN, PBB, kemudian PKS, P3, Gerindra, dan juga Demokrat, serta Golkar ini, yaitu dapat mengumpulkan kursi, yaitu sebanyak 63 persen atau 353 kursi. Jika kita bandingkan dengan Kubu Jokowi-JK yang hanya diusul oleh empat partai, yaitu PDIP, Nasdem, PKB, dan juga Hanura, yang hanya memiliki kursi, yaitu 270 kursi. Deklarasi ini diusul ataupun disusul dengan disahnya Undang-Undang MD3, yaitu struktur ataupun susunan dari MPR, DPR, dan DPRD, dan lain kata ataupun kata lainnya adalah jika nantinya semua kebijakan-kebijakan dari DPR ini, keputusannya adalah melalui voting dan juga suara terbanyak dari anggota DPR yang notabene adalah kebanyakan dari koalisi merah putih, di tujuh partai koalisi ini. Doni. Baik Sadrina, terima kasih laporan Anda. Pemirsa Sadrina Evanelia melaporkan langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta Pusat.